BNNP Sulawesi Selatan BNNP Sulawesi 21 tahun, YSM 22 tahun, FF 21 tahun, JR 22 tahun, dan satu wanita yang berinisial KWK 21 tahun. Ketujuh tersangka masing-masing diamankan di lokasi yang berbeda-beda. Ada pun modus dari beberapa pelaku yaitu memasukkan barang haram tersebut di sepatu dan sound system untuk diselundupkan. Dari pengungkapan ini, petugas berhasil mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya ganja sintetis seberat 55 gram, ekstasi sebanyak 1.450 butir, dan sabu seberat 933 gram. Ini hasil operasi untuk bulan Desember. Jadi kami tangkap tujuh tersangka, kemudian barang bukti seperti yang sudah dipaparkan tadi. Kemudian untuk modusnya itu melalui pengiriman sumu masuk ke Sulawesi Selatan. Itu berkesama antara BNUK, BNN, dan teman-teman dari Polda. Untuk jumlah BB-nya? Barang bukti. Barang buktinya itu, sabu itu 933 gram, hampir 1 kilo. Kemudian ekstasi 1.460 butir. Kemudian sintet 56 gram. Dia sembunyikan di mana, Pak? Untuk mengirim. Modusnya yang hampir setengah kilo itu, yang 400 gram, dimasukkan dalam sepatu. Ada sepatunya di situ. Ya, sepatu naiki. Kemudian ada juga yang dimasukkan dalam sound system, speaker aktif. Ekstasi-nya. Kalau ini jaringan dari mana saja ini, Pak, yang ditangkap? Jaringan Jakarta, ada yang dari Sumatera, Jakarta, Makassar. Tapi ilim dos provinsi, Pak. Ilim dos provinsi. Dari kota Makassar, Superman, fajar.co.id melaporkan.